wuh wuh Bismillahirrahmanirrahim wuh enak tenang liat powernya gak ada dropnya asem dia terasa mesinnya itu gak liar gitu jadi kalau saya menanya bagaimana Kang Iwan dibandingkan dengan Cereffer Alley tuh aku tanya ya Allah Astaghfirullah musik 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 ketemu lagi dengan Youtube Iwan Benaran Cak kali ini saya akan membahas salah satu motor yang keren banget ya ini KTM 390 Adventure semperhatikan sosoknya bentuknya lihat nih jadi ini adalah generasi terbaik berdiri oleh KTM Indonesia wuh enak gak tadi si kelas EWB ngerasain suspensnya jost tenang wuh enak pol guys ya kita akan langsung merasakan seperti apa di atas motor ini wuh untuk postur EWB ternyata gak terlalu menyiksa ya jadi termasuk ya oke lah walaupun jinjit ini yang keren nih ready to race nyalakan engine checking traction control on wow nah semuanya sama memperhatikan disini semuanya udah full full color ini RPM nya ini bensin kita langsung aja ABS route traction control on oke posin posin pertama masing giginya empuk jadi ini ternyata giginya gearnya enak banget jadi udah quick shifter Cak EWB sengaja mencari jalan si rojok rusak Cak Cak Cek dan dantai kos sampeen bener biar kita ngerasakan bener nih dengan suspensinya tulis itu mobil aja kayak gitu kita sekali seng enak pol lho jadi dengan CC 390 torsinya cak jadi sampen tuh gak perlu pergigi banyak torsinya dapet terus nih gear 2 ini najak nih yang gak kelihatan aja terus tuh masuk di posisi tidur suspensinya enak banget gak usah banyak ngerem sampen cak nih hancur jalannya nih kalau naik Matic nih ya Allah jangan punggung sampennya pedot rasanya lewat sini nih tapi dengan naik adventure rasanya ya jauh lebih nyaman ya karena suspensinya gede 43mm kita lewat sini aja ya kan gaya kan nopak adventure nih sasa kiwotengen cak jadi kelebihan motor adventure ini memang gimana ya cak sampen itu gak usah takut sama jalan apapun itu asfal oke perusahaan oke bisa tidur nih sebenarnya motornya sudah hadir di negara-negara lain cuman di Indonesia baru masuk kemarin ya dirilis jadi giginya tuh kalau kita percedek cetek-cetek gitu cak sejauh ini oke ya WB belum ada komplain cuman yang terasa hanya vibrasi engine nah ini vibrasi engine-nya tapi chauffeur sih masih inilah masih dalam batas toleransi karena kita harus maklum cak dengan kubikasi mencapai hampir 400 satu silinder bayangin aja tuh cak silinder head waduh pistolnya sak tampah cak gede banget pasti ini jadi pasti getarannya pasti jauh lebih kenceng ya dibandingkan dengan silinder yang banyak ya silinder banyak kan kecil-kecil gitu jadi ini sudah trutal by wire sudah tanpa sling kabel jadi akurasinya terasa mantap TBW ya total by wire handle-nya enak ternyata buat nikung-nikung nikut nurut kita coba wah powernya mas ngisi banget enaknya kalau satu silinder tuh begini nih makanya kalau rata-rata motor-motor adventure mereka lebih ke satu silinder ya kayak trail dan sebagainya karena torsi ya tuh suspensinya mas memang getarannya terasa di footstep ya sama di stang aja kalau di tangki nggak terlalu terasa wuh wuh gila tarikannya waduh jabrik rambut TWB cacat enak banget oke kita akan bas satu-satu ya biar sampe mendapatkan gambaran suspensi depan enak belakang juga enak dia nggak empuk banget termasuk ya balance-nya oke artinya kalau mau hajar lu si tidur atau jalan lubang kita nggak tahu terkocok tapi juga nggak limpung gitu kan ada cacat yang terlalu soft itu jadi ngayun ini nggak ya jadi ini ada rasa dari road-nya atau asfal ya terasa gitu loh handlingnya tetap dijaga sama KTM kemudian yang kedua mengenai rem remnya terprediksi menggunakan piston depan by brake tapi ternyata rasanya juga nggak ngagetin ya walaupun 4 piston jadi nggak tahu apakah anak-anak motor baru tapi yang pasti ini kenapa sih ini waduh salah mulut mencetnya cacat jadi mungkin karena masih baru bisa jadi tapi yang pasti remnya terprediksi enak empuk dan tidak ngagetin itu yang penting cacat karena belakang rem belakang ya sosok lah belakang nggak terlalu pakem biasa itu untuk balancing aja yang paling keren lagi speedometer itu jelas nah buat kayak gini ini enak nih speedometernya keren bangca kita geber nih wuh sekali gas zet hancrit enak banget kalau satu silinder itu gede ccnya tuh cuman ya konsekuensi getaran gitu aja jadi plus minus lah sama pintor si gede ya itu pasti menggunakan yang satu silinder tapi konsekuensi getarannya kenceng kita geber wuh masya Allah mau lepas carasanya stangnya kang mas eh dianteng wuh jadi ini sudah di tes top speednya di India itu rata-rata mendapatkan 179 hampir 180 jadi ini termasuk kenceng juga loh walaupun 43 hp ini pantesan bestseller nih jadi oper giginya ampuk oper giginya nyaris tanpa ada stress ceklik 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 itu memang IP hanya merasakan matur netralnya agak susah itu aja tapi kalau dapat jadi enak gasnya enteng banget koplingnya koplingnya enteng juga sih koplingnya gak keras sih koplingnya oke trading mode nya yang oke ini sudah ada corner ABS kita lurus dulu wuh enak ini enak banget enak motornya sampe kalau mencari motor adventure rekaman karena powernya gede terasa banget petotannya torsinya ya yang pasti oke kita akan coba petot dari sini semperhatikan ya ini sudah wuh 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 plexhifter ternyata gak melayang loh termasuk stabil enak enak tapi belum auto bleeper ya hanya visitornya atas ya wuh kremnya mantap kremnya mantap oke tadi banknya agak enak ya rasanya yang gigi 2 ke 3 kita coba kita coba dari sini masih rame cak gak nyangka juga ini powernya asik banget kejambak rasanya mas mas enak banget enak banget gila sampen ini tetap kita walaupun jajal sepertilah nomor 1 seperti sepi geber kalau rame jangan wow amazingly bosobule ini amazingly gak nyangka mas ternyata begitu besar rasanya torsinya cengat cengat karena memang ini bobotnya nyanteng ya jadi sampai tertolong disitu juga oke sudut kemudi putarnya juga oke ada truk nih coba ya wuu gila wuu quickship quickship wuu IWP gak terlalu berani cak masalahnya rame hancrit enak banget padat cak jadi setiap perbedaan gigi padat memang atasnya agak sedikit lemah ya itu biasa sudut leader tapi bawahnya gila meronta-ronta rasanya tuh ini banyak truk banget nih lagi jajar-jajar jadi buat high speed juga termasuk stabil ini yang penting ini yang penting jadi sampai harus mendapatkan feel stabil ini penting ya untuk high speed di asfal karena ini kan jangkung ya ternyata masih cukup stabil buat rolling speed kayak gini juga tuh ngikut tuh wuu wuu 10.000 RPM wah wuss 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 jangkrek enak tenan tuh betotanya ya Allah Astagfirullah dan tangan KWB sampai melepas dari setang sepuntannya yang masalahnya cak jadi gini kalau kita ngomongin yang dua atau empat silinder itu bawahnya kan gak ngagetin cak jadi ada sedikit kesempatan buat kita pegangan seteng apa seteng lagi setir setang gitu ya tapi kalau dengan yang satu sendiri nih kalau sama betot langsung itu wah sama kalau gak siap-siap megang dari pertama udah kayak mau lepas ini untuk ukuran 400 cc oke oke asli oke posisi ridingnya ergonomi juga pas ya IP gak terlalu merasa jauh dari setang dan juga feelnya kita jepit apa tangki dengan enak terus kaki juga gak nekuk banget itu yang penting karena ada modelnya yang motor adventure itu kaki agak dipaksa ditarik ke belakang supaya sporty kalau ini gak jadi pas banget ya gak salah sih ini disebut sebagai apa namanya pengembangan menggunakan motor dari KTM yang digunakan Dakar yang 450 ya adventure apalagi ini basis dari pengembangan konon juga mengadopsi dari 790 oh iya ini motor ini sudah dibekali dengan charger DC outlet 12V ya ada depan samping sini dan juga sudah ada dudukan untuk GPS nah jadi gitu ini GPSnya disini saman remove for GPS mount jadi ini saman copot saman bisa tancapin disitu untuk GPS lalu ini ini saman lihat perhatikan disini ini ada charger disitu kak DC outlet gede banget chargernya tuh dan mungkin minusnya lagi satu motor ini belum dibekali immobilizer untuk kuncinya jadi masih manual ya sepertinya masih kurang ya jadi dari pandangan di WB gitaran ya gitaran sih masih bersoleransi tapi tetap sih vibrasinya terasa terus yang kedua itu tadi kunci kontak kunci kontaknya masih belum mobilizer jadi saman harus hati-hati kemana-mana entah sendiri maling kan iseng gitu kan lainannya oke suspensinya enak apalagi ada adjusternya disini ada adjusternya kiri-kanan ya jadi lengkap banget lengkap terus position riding enak banget position riding just gandos lalu reaksi engine juga just gandos engine-nya reaktif dan juga apa namanya itu transmisinya enak banget transmisinya enak banget cetik-cetik-cetik gitu jadi terasa ringan banget kita opernya ya terus jognya empuk juga jognya jadi ya gak empuk banget enggak tapi empuk lah enak lah pas gitu gak keras sedeng medium ya kerasan sih ini berjom-jom di atas adventure ini jadi kalau saya menanya bagaimana Kang Iwan dibandingkan dengan chair ever rally kalau chair ever rally itu terlalu empuk tak suspensinya tapi kalau ini sedikit stiff jadi memang beda sama jangan samakan mungkin sama versus ya nyamainya ini masih ada kemiripan mungkin ya kalau versus enak banget juga versus tapi kalau ini ini kalau ini lebih torsinya gila gitu aja torsi gila dan desainnya ya Eropa banget keren sih desainnya keren apalagi mukanya ini kan kayak duk banget ya kelebihan lagi adalah view kita jadi ya itu view angle kita luas dan untuk tinggi 70 sangat aman gimana dengan di bawahnya 165 oke lah karena ketika kita naik di atasnya itu dia turun motornya suspensinya turun ini juga bisa kalau nanti malam dia akan berubah gelap cak jadi night mode ada setting aja semuanya terus dia juga ada informasi mengenai ABS ada roadnya ada off-roadnya traction control bisa di on-in atau di off-in ini di on-in loh traction control jadi masih ada intervensi elektronik apalagi di off-in waduh saman gasnya jengatnya ujul saman lah helmnya kelemahan satu lagi cak jadi kalau buat pelan ya idel gitu kayaknya idelnya tuh kayak nah kayak ada masih terasa gak stabil ya naik tuh deret tapi lembut ya jadi gak gak nyaman buat pelan lah ini pasti gede ini jadi sejauh ini sih gak ada gejala free atau apa memang ya lancar juga ini belum pernah pakai untuk apa macet-macetan tapi yang paling terasa adalah ini dari oh mati sendiri nah ini juga penyakit nih cak jadi kalau sampean baru kenceng gigi satu sampean kemudian braking saman tutup gas kadang-kadang mati sendiri nah itu jadi saman jalan tutup gas penuh cekrek gitu langsung mati ya nanti kita starter aja sambil jalan itu sih tapi gak sering ya hanya sesekali aja terus apalagi tadi aduh pakai sampai mana sampai lupa tadi ngomongin ke sampean tadi ngerangin oh iya mengenai sui engine jadi sui engine gak panas ya ini di paha IWB terasa 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 adem karena untuk peratus cc kan anjing gede harusnya terasa panas ya biasanya panas tapi gak ini ini sih masih tahap sangat normal sekali padahal suhunya termasuk panas nih hari ini ya jadi speednya 22 km per hour speed 1 onsnya lihat nih semuanya gila ini lengkap banget kang mas ada juga akiknya kena full fiorenya jadi yang di tangki ini berapa liternya sampean akan dikasih tau artinya satu tangki ini bisa menjelajah sampai berapa kilometer itu ada average nya disini jadi seperti mobil sampean udah lihat kan semuanya mulai dari powernya kemudian shiftingnya nyaris tidak ada komplain apalagi shiftingnya atau perpindahan giginya yang sangat smooth kemudian cepat dan juga tidak ada stress sama sekali jadi keringan banget jadi ring itu lampu LED yang dia akan menyala jadi modelnya kayak DRL sih ya jadi dia setiap kontak dinyalakan dia akan menyala ini membuat feel daripada motor KTM 390 Adventure ini memang keren visornya ini sampean bisa ganti dengan 790 jadi bisa replaceable antara yang 790 dengan 390 ini satu kelebihan yang cukup mencolok dari motor ini adalah handlingnya jadi walaupun motor ini mungkin didedikasikan sebagai motor adventure namun yang yang biheran adalah ketika digeber di aspal motor ini begitu stabil tidak ditemukan adanya kedodoran ketika kita manuver dan juga tidak melayang itu yang penting masalah motor enak adventure kenyot tapi buat high speed rada-radar ngeri dan suspensinya ini ternyata dengan menggunakan 43mm yang disuplai oleh WP Ibu harus racunin jempol masalahnya ketika kita high speed kemudian ketika kita menghajar jalanan yang agak rusak dia bisa berubah seperti suspensinya lembut tapi ketika dia motor ini diajak di aspal yang mulus kemudian kita high speed kita conring dan sebagainya motor ini ternyata bisa melayani dengan joss gandos tenang nah ini bagian buntutnya jadi buntutnya ini memang BBC melihatnya tidak terlalu lebay cukup minimalis tapi mewah sama yang lihat saja refleksurnya kecil kemudian di tengahnya ada semacam LED menyala dan kalau kita rem seperti ini jadi ini memang oke sih keren apalagi semua lampu nya sudah LED ini poin penting karena LED itu jauh-jauh lebih awet dibandingkan dengan buah lamp biasa jadi keren tidak? keren tidak? sudah sampai keren tidak? eh? nah jadi demikian cak ya sekilas beberapa informasi IWB buat sampean semuanya semoga sampean tercerahkan dan mohon maaf jika mungkin ada kekurangan ataupun ya hal yang mungkin tidak memuaskan sampean tapi yang pasti cak apapun itu monggo sampe curahkan ke kolom komentar jika sampean kurang jelas dan yang pasti IWB akan sangat happy kalau sampean bisa menjadi subscriber di youtube IWB benaran ya jadi jangan lupa jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa juga sampai sholat karena itu yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam disekandras salam disekandras salam disekandras disekandras